Komjen Polistio Sigit Prabowo resmi menjadi calon Kapolri, menggantikan Kapolri Idam Aziz. Pengajuan Listio menjadi calon tunggal diungkapkan oleh Ketua DPR RI Puan Maharani pada Rabu 13 Januari 2021. Listio sendiri pernah menjadi ajudan Jokowi selama dua tahun dan pernah menangani kasus Joko Chandra pada tahun 2020. Dikutip dari Tribun News, Listio diketahui lahir di Ambon, Maluku 51 tahun yang lalu. Ia merupakan alumni dari Akademi Kepolisian dan lulus S2 Universitas Indonesia. Listio pernah menjadi Kepala Pusat Komando Pengendalian Operasi atau Kapus Dalops di Polres Tangerang pada tahun 1998. Tahun 2009, Listio menjabat sebagai Kepala Kepolisian Resor Pati. Tak lama ia dipindah sebagai Kapolres Sukoharjo. Satu tahun kemudian pada 2010 menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang. Pria yang lahir pada bulan Mei ini juga pernah menjabat sebagai Kapolres Tangerang Surakarta saat Jokowi menjadi wali kotanya. Pada 2012 saat Jokowi menjabat Gubernur DKI Jakarta, Listio Sigit dirotasi ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasub D2 di Tip Dum Bares Krim Polri. Pada tahun berikutnya, Listio Sigit Prabowo bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara. Jabatannya sebelum diangkat menjadi Kapolri, yakni Kepala Badan Reserse Kriminal atau Kabares Krim Polri. Listio menjabat sebagai ajudan Presiden Jokowi Dodo pada tahun 2014 selama kurang lebih dua tahun lamanya. Kala itu Kapolri Jenderal Purnawirawan Sutarman mengajukan empat nama sebagai calon ajudan Jokowi Dodo. Jokowi lantas langsung menunjuk Listio Sigit Prabowo untuk menjadi ajudannya. Tak hanya itu, Listio juga pernah menangani kasus-kasus besar yang banyak menyita perhatian publik. Satu di antaranya yakni kasus Bang Bali, Joko Chandra, yang menjadi buronan selama 11 tahun. Ia berhasil membongkar praktik suap yang melibatkan Kadif Hubungan Internasional Polri, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Karo Korwas PPNS, Bares Krim Polri, Brigjen Prastetyo Utomo. Yang mana Bapak Presiden menyampaikan usulan pejabat Kapolri yang akan datang dengan nama tunggal, yaitu Bapak Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI yang saat ini menjabat sebagai Kabares Krim di Polri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini dan setelah hari ini, terhitung 20 hari ke depan kami DPR akan memproses pelaksanaan mekanisme DPR dalam mengusulkan dan memberikan persetujuan atas calon tunggal Kapolri yang akan datang, yaitu Bapak Dr. Randes Listio Sigit Prabowo MSI. Demikian Tribun News Update kali ini, saksikan terus video selanjutnya hanya di channel tribunews.com.